Intro Baru-baru ini sebuah video berdurasi kurang dari 3 menit Mendadak jadi perbincangan masyarakat di dunia maya Bagaimana tidak, dalam video terlihat seorang bocah laki-laki bernama Akmal Asal Goa Sulawesi Silatan sedang bertelur Sebelum menghasilkan telur, Akmal mengaku mengalami sakit perut hebat Sebenarnya kasus Akmal sudah lama terjadi Namun kembali heboh karena ada video terbarunya Kasus sakit perut karena hal tak lazim tak hanya terjadi pada Akmal saja Beberapa orang di belahan dunia yang berbeda pernah mengalaminya Penyebabnya pun beraneka ragam dan semua serba tidak lazim Berikut, On The Spot merangkumnya dalam 7 kasus sakit perut karena hal tak lazim Seorang pria yang berasal dari Provinsi Gwejo, Tiongkok beberapa tahun terakhir mengeluhkan perutnya yang sakit Pria berusia 28 tahun bernama Wang Kailian ini akhirnya memeriksakan penyakitnya ke dokter Wang Kailian merasa sakit hingga tidak bisa bangun dan menjalani aktivitasnya sehari-hari Merasa dia yang ganjil dengan penyakit Wang, rumah sakit setempat menyarankan Wang untuk datang ke rumah sakit yang lebih lengkap peralatan medisnya Akhirnya ia memutuskan untuk memeriksakan dirinya di sebuah rumah sakit besar di Geyang Hasilnya sungguh mengejutkan Ternyata rasa sakitnya selama ini diderita akibat ia memiliki 4 ginjal sekaligus di dalam tubuh Rekaman dokter menyebutkan ada 2 ginjal yang berada dalam posisi normal Namun 2 lagi berada di dekat paru-paru Wang Satu ginjal yang ada di dekat paru-paru mengalami infeksi karena dia harus segera dioperasi Akhirnya pihak rumah sakit memutuskan untuk menjalani operasi dan berhasil Kini Wang sedang dalam masa penyembuhan di rumah sakit Sebanyak 200 paku ditemukan bersarang di dalam perut bocah berusia 15 tahun Asal Jian, Provinsi Jiangxi, China Logam-logam tersebut diduga dimakan bocah yang tak disebutkan namanya itu Dalam rentang waktu sebulan Keberadaan paku-paku ini diketahui setelah bocah lelaki itu mengeluh sakit perut Keluhan itu disampaikan kepada orang tuanya pada 6 Juni 2016 Mendapat keluhan itu, semula orang tuanya menganggap anaknya itu hanya sakit perut biasa Namun karena tak ingin terjadi apa-apa, bocah tersebut dibawa ke rumah sakit Dokter memeriksa untuk memastikan penyakit apa yang diterita Ia pun menjalani CT Scan dan betapa terkejutnya para dokter Sebab mereka melihat benda aneh di dalam perut bocah ini Hasil CT Scan menunjukkan tumpukan paku bersarang di lambung Operasi pun segera dilakukan Sebanyak 200 paku berhasil dikeluarkan Tak hanya paku, ditemukan pula tusuk gigi, batu, dan koin Semua benda itu berarti hampir 7 kg Setelah operasi itu, sang bocah mengaku telah memakan benda-benda itu selama sebulan belakangan Orang tua bocah ini mengaku tak tahu kenapa anaknya melakukan perbuatan tak lazim ini Menurut para dokter, bocah ini mengalami pika Kelainan di mana seseorang cenderung memakan benda-benda asing Kesaf sahuh, bocah 5 tahun ini sudah 6 bulan terakhir merasakan sakit luar biasa pada bagian perut Setelah diperiksa, dokter mendapat benda mengejutkan di dalam perut bocah ini Saat menjalani skan, terlihat benda asing tak begitu jelas di dalam perutnya Akhirnya dokter memutuskan melakukan operasi bedah untuk mengambil benda tersebut Dokter menemukan batu yang terbentuk akibat pendapatan mineral Dan sebuah sikat gigi berukuran 15 cm Menurut Patel, dokter yang menangani kesaf Batu dalam kantung kemih itu berukuran 5 cm dan terbentuk selama 6 bulan belakangan Sementara sikat gigi itu berukuran 15 cm dan sudah bersarang di dalam perut Kesaf selama setahun Dan rasa sakit luar biasa itu dirasakan Kesaf dalam kurut 6 bulan belakangan Akibat dari sikat gigi yang telah menimbulkan 3 lubang di usus Bagaimana baru ketahuan? Ternyata semula Kesaf menyembunyikan kesakitan itu Dia tak bercerita kepada orang tuanya Ia mengaku tak sengaja telah menelan sikat gigi itu Namun dia tak ingat kapan peristiwa itu terjadi Dokter telah mengangkat benda-benda itu Mereka juga telah memperbagi kantung kemih dan usus kesaf yang rusak akibat benda asing ini Seorang pria berama Narendra Kumar di India terdiagnosa hamil oleh saudara kembarnya Iya fenomena langkah itu diketahui setelah pria yang masih berusia remaja ini Mengeluh sakit perut kronis dan akhirnya dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa Namun alangkah terkejutnya iya saat diberitahu sakit perutnya itu disebabkan janin kembarannya Yang hidup bak parasit di dalam tubuhnya Dokter yang memeriksakan menemukan gumpalan seberat 2,5 kg Yang telah memiliki tulang, rambut, dan gigi dalam perut remaja tersebut Menurut dokter, parasit itu merupakan gembara Narendra yang gagal memisah Gumpalan itu telah memakan sari pati Narendra sejak 18 tahun lalu Bahkan telah memiliki struktur seperti tali pusat untuk menyuplai darah dari gembarannya Narendra pun didiagnosis dengan fetus in fetu Kondisi langka dengan hanya 200 kasus yang pernah dilaporkan di seluruh dunia Dokter rumah sakit Swarup Narayan di negara bagian India Utara-Uttar Pradesh Dokter Rajiv Singh mengatakan Narendra mengalami muntah-muntah dan kehilangan berat badan Tapi keluarganya tak tahu mengapa Itu terjadi sebelum pemeriksaan Sudah 6 bulan lamanya wanita berusia 20 tahun asal Taipei ini mengeluh sakit perut yang bukan main rasanya Ia pun memutuskan pergi ke dokter untuk memeriksakan diri Ternyata dokter di sebuah rumah sakit di Taipei Menemukan sebuah pulpen yang bersarang di dalam perut wanita bernama Sinfang Melalui pemeriksaan X-ray dan beberapa prosedur endoskopi Keberadaan alat tulis itu diketahui Dokter pun menyarankan agar pulpen tersebut segera dikeluarkan Sebab jika berada lebih lama lagi di dalam perut Benda itu akan makin berkarat dan bisa menyebabkan penyakit peritonitis Atau radang pada selaput rongga perut yang bisa berujung pada kematian Sing mengaku tidak ingat telah menelan pena itu Namun mungkin terjadi saat ia sedang mengadakan perayaan selepas ujian Kini Sing sudah menjalani operasi dan pulpen yang sudah sedikit berkarat Akibat asam lambung itu telah dikeluarkan dari perutnya Selama lebih dari satu dekade Pria tersebut selalu merasakan sakit yang amat luar biasa Sehabis makan dan kondisi itu masih ia rasakan sampai sekarang Tetapi ia tidak pernah tahu apa penyebabnya Karena sudah tidak tahan lagi Akhirnya dia memutuskan untuk memeriksakan kondisinya di rumah sakit setempat Setelah dilakukan scan x-ray pada bagian perutnya Betapa kagetnya sang dokter Karena di dalam perut pria tersebut Ditemukan sebuah gunting sepanjang 20 cm Yang menyebabkan dirinya mengalami sakit perut hebat selama 12 tahun ini Ahli bedah ceroboh yang menanganinya diduga telah meninggalkan gunting itu secara tidak sengaja Pada saat ia menjalani operasi pertama kalinya sekitar 12 tahun yang lalu Karpono Marios, nama pria yang berasal dari Kazakhstan ini Menjalani operasi pertama kali untuk dilamatkan jiwanya lebih dari 10 tahun yang lalu Tetapi petugas medis yang menanganinya secara tidak sengaja malah meninggalkan gunting bedah dalam perutnya Sejak saat itu, pria yang kini berusia 53 tahun tersebut Selalu merasakan sakit perut sehabis makan banyak Namun Karpono Marios tidak ingin menuntut rumah sakit Dan hanya meminta agar gunting tersebut segera diambil dari dalam perutnya Seorang pria asal provinsi Jaijang, China mengalami kejadian paling aneh sepanjang hidupnya Ia mengeluh sakit perut dan setelah diperiksa ternyata ia sedang menstruasi dan merupakan seorang wanita juga Awalnya pria berama Chen itu mengeluh karena sakit perut dan memutuskan untuk pergi ke dokter Dan setelah diperiksa, dokter mengatakan kepadanya bahwa ia sedang mengalami nyeri saat menstruasi Tentu hal itu mengejutkan pria berusia 44 tahun itu Pasalnya ia seperti pria lainnya, di mana ia memiliki organ kemaluan laki-laki Dan memiliki hubungan yang baik dengan istrinya selama 10 tahun terakhir Hasil CT scan yang dilakukan para dokter menunjukkan bahwa pria itu memiliki sebuah uterus dan ovarium Dan setelah pemeriksaan lebih lanjut, pria itu juga memiliki sepasang kromosom seks perempuan Oleh karena itu, dokter menyebutkan bahwa Chen sebenarnya adalah perempuan, bukan laki-laki Pemirsa telah 7 kasus sakit perut karena hal tak lazim versi on the spot Terima kasih telah menonton!